Bupati Halmahera Utara, Frans Maneri, mengamuk dan mengusir mahasiswa yang akan memprotes atas pemborosan APBD. Mahasiswa ketakutan lantaran Bupati membawa senjata tajam. Bupati Halmahera Utara, Frans Maneri, membubarkan demo mahasiswa dengan membawa senjata tajam. Mahasiswa memprotes Pemda atas pemborosan dana APBD dengan mengadakan acara hiburan dengan mengundang artis ibu kota. Bupati Halmahera Utara mengklaim sudah memberi peringatan sebelum membubarkan mahasiswa. Itu sebenarnya bukan selaku bupati karena ini di kompleks perumahan saya dan tidak ada aparat di situ. Pada saat itu tidak ada aparat kepolisian untuk suruh bubar. Dan mereka tidak mau, ya sudah. Kebetulan di mobil saya ada parang salawaku yang rencana untuk cakalele di acara hut. Itu ada dan saya usir. Kalau dengan tangan kosongan tidak mungkin mereka bisa kabur. Ya menggambarkan seakan-akan wilayah ini tidak nyaman dan aman. Makanya saya sudah tegur mereka baik-baik suruh mereka kembali. Tapi karena tidak mau, ya selaku pimpinan di daerah ini terpaksa saya harus bubarkan. Sementara mahasiswa membantah, pernyataan Bupati Frans Meneri telah memberi peringatan. Saya ingin meninggaskan bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak benar. Pak Bupati tidak langsung memberikan teguran kepada masa aksi selama empat kali, sebanyak empat kali maksudnya. Beliau datang keluar dari mobil langsung mengambil peda atau parang. Dan karena serentak, masa aksi kaget, kami segeranya menunggu bahwa kalau misalkan Pak Bupati ingin melayani kami dengan berdebat atau menyampaikan aspirasi, kami akan terima dan kami siap menghadap. Tetapi karena kami melihat, tiba-tiba dalam oto langsung Pak Bupati menarik parang dan itu menuju pada masa aksi dengan spontan kami lari. Hingga saat ini, kepolisian belum memberikan keterangan atas peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui kronologi kasus pengusiran aksi demo mahasiswa menggunakan senjata tajam oleh Bupati Halmehera Utara, telah bergabung bersama kami Ketua GMKI Cabang Tobelo, Johan Rivaldo Gini. Selamat petang Rivaldo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore juga Mbak. Mas Rivaldo, mungkin bisa diceritakan, ini kejadiannya awal mulanya seperti apa saat Sang Bupati membawa senjata tajam untuk mengusir mahasiswa? Ya, baik. Mbak, terima kasih atas kesempatan. Saya, Rivaldo Gini, Ketua Cabang Gimpai Tobelo, selalu sekaligus menanggung jawab dalam aksi yang kami laksanakan di tanggal 31 kemarin. Perlu saya sampaikan juga bahwa dalam aksi tersebut, kami tergabung dalam beberapa aliansi organisasi di Halmehera Utara. Yang pertama itu ada persatuan mahasiswa ibu yang ada di Halmehera Utara dan juga komunitas pecinta literasi Halmehera Utara. Nah, dalam aksi tersebut, kami bersepakat untuk menentukan beberapa poin-poin penting yang akan kami sampaikan kepada pemerintah. Karena bertepatan di tanggal 31 kemarin juga adalah hari ulang tahun, Halmeher Utara yang ke-21 tahun. Makanya sekali lagi kami merefleksikan itu. Nah, dalam berjalannya aksi, kami menuju ke kantor bupati dan kami bergerak mulai dari depan kampus Universitas Halmehera. Dari depan kampus Universitas Halmehera, kami bergerak ke kantor DPR Halmehera Utara. Dan di kantor DPR, kami sempat menyampaikan poin-poin atau tuntutan yang kami sudah sepakat bersama kepada pemerintah Halmehera Utara. Karena kami mendapatkan informasi di hari itu juga, pemerintah dan juga DPR Halmehera Utara sementara melaksanakan rapat paripurna. Sehingga menurut kami, ini adalah salah satu kesempatan yang pas, yang baik, agar kami bisa sisipkan apa yang menjadi poin-poin tuntutan kami. Nah, setelah kami menyampaikan, tiba-tiba pemerintah, bupati dan juga ketua DPR keluar dari ruangan paripurna. Dan telah melihat masa aksi. Dengan melihat masa aksi, tentunya sudah merespon masa aksi dan kami tidak tahu apa yang menjadi kendaraan sehingga Bapak Bupati dan juga ketua DPR, bahkan pemerintah, tidak mau memanggil kami dan juga tidak mau memfasilitasi kami. Tapi yang menjadi tuntutan kami itu bisa diakomodir. Nah, itu pemerintah kemudian, nanti kedua. Bung Rivaldo, maaf saya potong. Saat peristiwa aksi atau menyuarakan pendapatnya ini, sebelum sang bupati membawa senjata tajam, sempat sudah ada komunikasi belum atau sudah direspon belum dari teman-teman pemerintah ke teman-teman mahasiswa? Iya. Jadi sebelum Bapak Bupati mengejar masa aksi dengan senjata tajam itu kan, kita sudah bertemu di kantor DPR. Tapi sayangnya kami tidak dimediasi atau kami tidak dipersiapkan ruang untuk bisa menyampaikan secara langsung, Mbak. Makanya kami agak sedikit kecewa karena memang sudah lelah, berpanas-panasan, tetapi tidak direspon. Dan dengan sekejap, Bapak Bupati dan juga DPR dan perombongan itu pergi meninggalkan kantor DPR pada saat itu. Jadi saat itu, tanpa direspon, Bupati langsung menemui teman-teman mahasiswa dengan membawa senjata tajam? Seperti itu, untuk konfirmasi ulang. Iya, benar-benar nanya. Oke. Bung Rivaldo, sudah sempat komunikasi dengan Bupati setelah peristiwa ini terjadi? Sebelum aksi ini terjadi... Bukan, setelah peristiwa ini terjadi sempat berkomunikasi lagi tidak dengan Pak Bupati? Tidak, tidak, Mbak. Karena apa yang terjadi kami merasa ini adalah pelanggaran hukum dan kami berkeputusan untuk arahkan kirana hukum sehingga bisa ada efek jarang. Oke, artinya akan melaporkan kejadian ini ke polisi? Iya, Mbak. Oke. Kapan rencananya akan melakukan pelaporan? Untuk progres pembuatan pelaporan sudah final dan kami bersepakat besok kami akan masukkan laporan resmi ke Polda Halmer Utara. Oke. Oke. Bung Rivaldo, kita coba dengarkan kembali pernyataan dari Bupati Halmer Heru Utara yang menyatakan bahwa aksinya dilakukan untuk melindungi tamu yang akan mengisi acara. Kita simak bersama. Masa aksi sudah meletakkan mobil dan mau berorasi di situ untuk mau menghajat, mengusir para tamu yang kami undang. Seakan-akan tidak boleh melakukan pertunjukan pada malam ini. Saya datang dan pegur baik-baik adik-adik sebaiknya pulang. Karena ini sudah sore dan ini bukan tempatnya menyampaikan aspirasi. Tapi mereka menantang saya. Mereka bilang, ya keuangan daerah seperti ini kenapa harus buang-buang uang untuk membawa artis papan atas. Saya bilang ini kan hiburan dalam kaitan dengan hari ulang tahun. Tetap mereka terpaksa melakukan orasi, sementara saya harus melindungi tamu kami. Ya, Bung Rivaldo, tadi Bupati menjelaskan bahwa sudah berkomunikasi dengan baik-baik dan meminta mahasiswa untuk pulang. Benar kejadiannya seperti itu? Perlu saya klarifikasi juga, Mbak, bahwa penata yang disempatkan oleh Bupati itu tidak benar. Karena kami sebelum menyampaikan orasi atau baru mau mempersiapkan show untuk bisa menempatkan di posisi yang baik, kami sudah dikejar oleh Bupati. Jadi belum ada komunikasi di situ. Bu Rivaldo, ini kan Anda rencananya dan teman-teman akan membuat laporan ke polisi atas kejadian ini. Apa saja yang sudah disiapkan? Yang pertama, kami telah menghubungi seluruh senur-senur yang berprofesi di bidang hukum untuk bisa melindungi kami dan juga menjadi support kami agar bisa bawa kira-kira hukum, Mbak. Buku-bukti yang juga kami sudah ambil atau kantongi di lapangan juga sudah kami lengkapi, saksi-saksi juga kami sudah lengkapi, dan kami sudah siap tempuh kira-kira hukum, Mbak. Tapi ini kejadian ini sudah pernah terjadi belum? Artinya apakah mahasiswa sempat melakukan aksi unjuk rasa lalu direspon dengan tidak baik oleh sang Bupati, sempat terjadi tidak? Ya Mbak, jadi sikap Bupati dalam merespon aksi, saya kira yang kayak begini bukan baru kali ini. Beberapa bulan yang lalu, pernah juga teman-teman dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Jambang Halmer Utara, teman-teman Gemeni, yang dalam momen menyampaikan pembuatan-pembuatan urasi atau tentutan, mereka juga dihelangi dengan cara-cara yang seperti itu, Mbak. Tetapi, Kabupati sendiri menggunakan kayu panggal, kayu panggal dan juga bersuara-suara kiras kepada teman-teman mahasiswa, sehingga itu juga sempat menjadi viral, Mbak, di beberapa bulan. Oke, jadi respon seperti ini bukan pertama kali terjadi, namun saat membawa senjata tajam baru pertama kalinya terjadi. Kami konfirmasi lagi, Bung Rivaldo, kapan laporan rencananya akan disampaikan ke polisian setempat? Untuk laporan yang akan kami bawa ke Polda, rencananya besok, Mbak, secara resmi kami masukkan. Oke, sudah ada kuasa hukum yang akan ikut mendampingi? Sudah, Mbak, sudah ada. Itu senor-senor GMKI Maluku Utara. Baik, baik. Terima kasih Ketua GMKI Cabang Tobelo, Johan Rivaldo Gini, sudah memberikan informasinya kepada kami di Kompas Petang.